Assalamualaikum, Matkim Lovers Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya Simak videonya sampai habis ya Semoga bermanfaat Oke, kita masuk ke nomor 1 ya Soalnya seperti apa? Hasil dari integral 3-X pangkat 6DX adalah Kita bisa ngerjain soal ini pakai integral substitusi ya Dianggap kayak gini deh U itu adalah 3-X Maka U-nya kita turunkan Turunkan jadi apa? 3 kan nggak bisa diturunin ya Min X kita turunin jadi Min 1DX Lalu ketemulah DX DX adalah DU dibagi min 1 Oke, kita kembalikan lagi ke soal ya Maka integral U pangkat 6DX-nya Kita ganti DU dibagi min 1 Kita substitusikan ke soalnya Ya Oke Maka integralnya Jadi apa ini? Integral negatif U pangkat 6DU Yuk kita integralin ya Jadi gimana nih? Min 1 per 6 ditambah 1 ya N plus 1 U pangkat N plus 1 Ini N-nya Plus C Oke Maka jadi gimana nih? Min 1 per 7 U pangkat 7 plus C Maka min 1 per 7 U-nya kita kembalikan Ini U-nya 3 min X pangkat 7 ya Jadi jawabannya apa deh? Jawabannya B ya Masuk ke soal nomor 2 deh Berapa hasil integral? Saya punya integral nih Nomor 2 Integral 2 dibagi 2 X plus 3 pangkat 2DX Nah kita bisa gunakan pakai metode substitusi juga Tapi dibuat kayak gini dulu deh 2 X plus 3 Kita pindahkan ke atas ya Ke atas jadinya pangkat min 2 Nah Ya Ini sebagai U U sama dengan 2 X plus 3 Maka turunannya DU itu adalah 2 Ini nggak bisa diturunin Hanya ini yang kita bisa turunkan ya Oke next DU sama dengan 2 DX Terus DX-nya berapa? DU dibagi 2 Ini ke sana Ya kita substitusikan ke soal Berarti 2 Ini adalah U ya U pangkat min 2 DX-nya kita ganti ini DU per 2 2-nya hilang Maka jadinya integral U pangkat min 2 DU Yuk kita integralin ya Maka 1 per N plus 1 Min 2 tambah 1U Min 2 tambah 1 Plus C ya 1 dibagi min 1 kan min Ya U min 2 tambah 1 Itu kan min Kayak gini ya Dik Nah Oh maaf Maaf ya Maaf ya Kayak gini ya Yuk maka jadinya Min 1 per U-nya berapa? Kita kembalikan ini U-nya 1 per 2 X plus 3 Plus C Mana Dik? Dik ya Next Nomor 3 gimana ini? Kita punya soal Integral 4 dibagi akar 2 X min 5 DX Maka kita ataskan dulu ya Integral 4 2 X min 5 Pangkat min setengah Ya kita naikkan ke sana Ini pangkat setengah Karena kita naikkan Jadinya min setengah DX Nah Kita bisa gunakan metode substitusi Ini kita sebagai U Oke U-nya adalah 2 X min 5 Maka turunannya U adalah 2 DX Ini gak bisa Hanya ini yang kita bisa turunkan ya Maka DX DU dibagi 2 Oke Kita masukkan ke soal Integral 4 U pangkat min setengah DX-nya kita ganti ini DU per 2 4 bagi 2 kan 2 ya Jadinya 2 X min setengah DU Yuk kita integralin 2 per Ini N ya N plus 1 U pangkat N plus 1 plus C Ya 2 dibagi setengah 2 bagi setengah itu 4 ya U min setengah tambah 1 itu ya Setengah ya Plus C Maka jadinya 4 Pangkat setengah itu akar ya Nah akarnya siapa U-nya adalah ini Oke 2 X plus Eh sorry Maaf 2 X min 5 plus C Oke Jawabannya apa deh A ya 4 ya Saya buatkan di soalnya disini Integral 8 X min 6 Dikalikan 2 X kuadrat Min 3 X min 2 Pangkat 3 DX ya Kita bisa gunakan metode Substitusi lagi Nah Kok bisa sih Pakai substitusi Kita pakai substitusi Jika antara Perkalian fungsi ini Melibatkan selisih Pangkatnya 1 Ini 1 Ini 2 Selisihnya 1 ya Ini gak usah dilihat dulu deh Nanti yang pangkat terbesar Kita sebagai U Oke Maka U-nya berapa ini teman U-nya adalah 2 X kuadrat Min 3 X min 2 Lalu U-nya kita turunkan Jadinya 4 X min 3 DX Nah Berarti DX Sama dengan DU dibagi 4 X min 3 Oke Yuk kita masukkan ke soalnya Integral Nah ini kan 4 X min 3 ya Nanti pasti ada yang bisa dicoret deh Ini 8 X min 6 Ini 8 X min 6 Maka mbak lepas nih Jadi 2 disini Ya Makanya jadinya 4 X min 6 Ini kan sama aja 8 X min 6 Ya Ini adalah U U pangkat 3 DX-nya Kita masukkan menjadi DU dibagi 4 X min 3 Coret ya Nah Pasti ada yang bisa dicoret Integral 2 U pangkat 3 DU Oke Nah yuk kita integralin ya 2 A per N plus 1 3 ditambah 1 U pangkat N plus 1 Plus C Oke 2 dibagi 4 Itu setengah ya U pangkat 4 U-nya kita masukkan Nah langsung saja deh 2 X kuadrat Min 3 X min 2 Pangkat 4 Plus C Oke Jawabannya apa deh B ya Next kita masuk ke nomor 5 deh Gimana nih Ya Integral X kuadrat ditambah 2 Akar X pangkat 3 Ditambah 6 X plus 1 DX Oke Nah yuk Kita buat kayak gini dulu X kuadrat Plus 2 Dikali X pangkat 3 Plus 6 X Plus 1 Pangkat setengah DX Nah yuk Siapa yang sebagai U disini Yang sebagai U yang pangkatnya lebih tinggi Ini ya Nah berarti U sama dengan X pangkat 3 Plus 6 X Plus 1 Yuk U-nya kita turunkan Maka DU jadinya 3 X kuadrat Ditambah 6 DX Oke Maka DX jadinya DU dibagi Mintanya X kuadrat Plus 2 D Maka kita buat jadi X kuadrat Plus 2 Kita kalikan Sini 3 Sama nggak Sama kan ya Oke Yuk Kita substitusikan ke so Soalnya Integral X kuadrat Plus 2 Terus ini ya Sebagai U ya U pangkat setengah DX nya Kita ganti ini DU dibagi 3 X kuadrat Plus 2 Coret Coret Maka jadinya Integral Sepertiga U pangkat setengah DU Yuk kita integralin ya Maka jadi gimana nih Sepertiga Dikali 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 1 per N plus 1 Setengah Tambah 1 U pangkat N plus 1 Plus C Oke Iya Gimana jadinya nih 1 dibagi 3 per 2 ya Atau 2 per 3 Maka Sepertiga Ini jadi 2 per 3 U pangkat Satu setengah Atau 3 per 2 Plus C Nah yuk 2 per 9 Satu setengah Artinya U pangkat 1 U pangkat setengah Plus C Iya U nya kita ganti ya Kita ganti yuk U nya yuk Maka jadinya 2 per 9 U nya berapa Ini U nya Oke X pangkat 3 Plus 6 X plus 1 Akar Tanggal setengah ya Akar berapa nih X pangkat 3 Plus 6 X plus 1 Plus C Oke Mana yang seperti ini Mana ya D ya Oke Kita jawab Sama nih Ya 2 per 9 X pangkat 3 Oke Iya Sama ya Next Kita masuk ke soal Nomor 6 Bagaimana nih guys Ini ada batasannya ya Ini A B Kita integralin dulu Pakai metode apa Sama saja Pakai metode Substitusi Karena ini X kuadrat Ini X pangkat 3 Selisihnya 1 Maka pakai metode Substitusi Nah kita atasin dulu ya Maka jadinya 9 Min X Pangkat 3 Ini kan 3 per 2 Ya Karena kita ataskan Jadinya Min 3 Per 2 DX Paham sampai sini ya D Ya Jadi gimana nih Ini kita ibaratkan Sebagai U U sama dengan 9 Min X Pangkat 3 DX Eh sorry DX nya belum ada dong Maka DU Sama dengan Min 3 X Kuadrat DX Ya Maka DX Sama dengan DU Dibagi Min 3 X Kuadrat Yuk Kita substitusikan Ke soalnya Ya Soalnya bagaimana nih Kita masukkan ke sini ya Integral X Kuadrat U Pangkat Min 3 Per 2 DX nya Kita ganti Ini DU Dibagi Min 3 X Kuadrat Coret Coret Oke Nah Kita integralin Maka jadi gimana 1 Per N Plus 1 Maka Min 3 Per 2 Tambah 1 U Pangkat Min 3 Per 2 Tambah 1 Dikali Hati-hati Ini masih ada ya 1 Per Min 3 Nah Ini gak pake Plus C Karena ada Batasannya Berarti Masukkan 2 Sini 0 Ya Yuk Min 3 Per 2 Itu kan Min 1 Setengah Ya Min 1 Setengah Ditambah 1 Itu Min Setengah 1 Dibagi Min Setengah Itu adalah Min 2 Maka Min 2 Bagi Min 3 Jadi 2 Per 3 U Kita masukkan Ini U 9 Min X Pangkat 3 Min 1 Setengah Tambah 1 Maka Min Setengah Jadi Gimana Pangkat Min Setengah Dulu Nah Ininya 2 1 Kita Masukkan Batas-batasannya X 2 Masukkan Di sini Dikurangi X Kita masukkan Ke sini Yuk Kita masukkan Berarti kan 2 Per 3 Dikali 1 Per Ini Pangkat Min Setengah Akar 9 Dikurangi X Pangkat 3 2 Pangkat 3 Oke Dikurangi 2 Per 3 Dikali 1 Per Akar 9 Dikurangi Ini Kita masukkan Sini 1 Pangkat 3 Oke Oh Maaf Salah Ini Ini 0 Ini 0 Kita masukkan 0 Pangkat 3 Gimana Berarti kan 2 Per 3 9 Dikurangi Berapa 2 Pangkat 3 9 Kurangi 8 1 Berarti 1 Per 1 Dikurangi Berarti kan 2 Per 3 9 Dikurangi 0 9 1 Per Akar 9 1 Per 3 Jadi Gimana Guys Maka Jadinya 2 Per 3 Dikurangi 2 Per 9 Tolong Dibantu 9 9 9 3 3 6 6 Kurangi 2 4 Per 9 Oke Guys Mana Jawabannya 4 Per 9 C Terima Kasih 2 2 2 3 2 3 2